Hai, Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-22. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, Berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, Sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, Janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, Kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, Undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, Dan engkau akan berbahagia, Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, Bacaan Injil pada hari Minggu ini mungkin sudah sering kita baca atau dengarkan. Saya pribadi sangat sering mengalami hal yang kurang lebih serupa Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Dalam sebuah acara, saya lebih memilih untuk duduk di belakang, Tapi kemudian yang mengadakan acara meminta saya untuk maju dan duduk di bagian depan. Sepertinya Tuhan Yesus mengendaki kita untuk belajar kerendahan hati dan selalu memilih tempat yang terendah. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang yang congkak, tetapi ia berbelas kasih kepada mereka yang rendah hati. Namun, Injil tidak saja mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi juga ketulusan hati. Artinya untuk berbuat segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Tentang hal ini saya teringat juga akan apa yang saya alami ketika saya masih SMA, Yaitu ketika saya berteman dengan seorang yang bisa dikatakan senang membuat keributan di kelas. Teman saya ini sebenarnya cukup pandai, tetapi karena malas dan senang mencari perhatian dari teman-teman dan guru, dia sering dijauhi oleh teman-teman lain di kelas. Saya merasa sedikit kasihan kepadanya, maka saya sering membantu dia untuk belajar bersama. Hal itu membuat saya juga harus benar-benar memperhatikan pelajaran di kelas, agar saya bisa menyampaikannya kembali kepada teman saya itu. Ternyata niat saya untuk membantu dia berbuat baik pada diri saya sendiri. Nilai-nilai saya pun menjadi lebih baik, dan saya kemudian ditawari beasiswa jalur rapot untuk kuliah oleh guru saya. Dan puji Tuhan, saya mendapat beasiswa penuh. Teman saya kemudian juga bisa lulus dengan nilai yang baik, dan dia bisa berkuliah di luar negeri. Kami masih berhubungan dengan baik sampai sekarang. Ia kerap kali bercerita bahwa kalau dulu dia tidak belajar bersama, mungkin dia tidak lulus sekolah. Sampai dia sering memberi saya hadiah kecil saat saya ulang tahun, meskipun saya tidak pernah memintanya dan menjadi tidak enak karenanya. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dengan membantu teman saya itu, ternyata membuat saya belajar lebih, dan bahkan saya mendapat kuliah dengan beasiswa penuh. Semuanya ini saya akui sebagai berkat dari Tuhan sendiri, dan bukan karena kehebatan saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi rendah hati. Kerendahan hati menjadi jalan utama menuju Allah. Santo Agustinus mengajarkan bahwa ada tiga cara menuju jalan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kerendahan hati, kerendahan hati, dan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita akan jatuh pada dosa kesombongan yang adalah ibu dari segala dosa, karenanya dapat menyebabkan kita melakukan dosa-dosa yang lain. Kesombongan adalah dosa manusia pertama Adam dan Hawa yang mengakibatkan terpisahnya mereka dari Allah. Dosa ini berakibat kepada kita semua yang adalah keturunan mereka, sehingga sebagai manusia kita mempunyai kecondongan terhadap dosa. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, ia telah mengutus puterannya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dengan kerendahan hati yang total, Yesus mengambil rupa manusia dan lahir dari keluarga yang sangat sederhana di sebuah kandang yang hina di Bethlehem. Kerendahan hati Yesus menjadi silih bagi kesombongan Adam dan Hawa. Yesus rela menderita dan wafat disalib demi kita umat manusia agar kita bisa selamat. Padahal tanpa kita pun Allah sudah berbahagia dan sempurna adanya, tetapi ia tetap mau menyelamatkan kita agar kita dapat kembali bersatu dengannya. Rahmat keselamatan ini harus kita tanggapi. Salah satunya dengan kesedihan kita untuk meniti jalan kasih, yaitu dengan kerendahan hati kita mengasihi Allah dan demi kasih kita kepada Allah itu, kita pun mengasihi dan melayani sesama. Namun masalahnya, seringkali kita merasa lebih tinggi daripada orang lain dan enggan membantu sesama. Entah karena malas repot, atau karena kita merasa tanpa membantu, kita juga sudah merasa baik-baik saja. Atau seringkali kita menolong sesama hanya karena kita mengenal orang tersebut, atau mengharapkan suatu hari orang itu juga akan membalas kebaikan kita. Kita enggan membantu orang lain yang kelihatannya tidak ada hubungan timbal balik dengan kita. Seakan-akan perbuatan baik itu seperti uang pinjaman yang kita berikan kepada orang lain. Dan ketika orang itu tidak menolong kita saat kesusahan, kita menjadi kecewa dan marah. Kemudian kita mulai mengkit-ungkit masa lalu ketika kita menolong mereka. Tentu hal ini bukanlah yang Yesus ingin kita lakukan. Perbuatan kasih kita dasarnya adalah kasih kita kepada Allah. Allah sudah terlebih dahulu mengasih kita secara tidak terbatas, dan kasih kita kepadanya tidak pernah cukup, ataupun setimpal dengan kasihnya kepada kita. Karena itu kita membalas kasih Allah juga dengan mengasihi sesama kita, karena Allah juga hadir dalam diri sesama kita, terutama mereka yang kecil dan tersingkir. Itulah yang diajarkan oleh Kristus yang mengatakan, Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, engkau juga melakukannya untuk aku. Oleh kasihnya yang besar, Tuhan Yesus rindu untuk selalu menjamah mereka yang kecil dan tersingkir, bahkan mau hadir di antara mereka. Ia pun memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Santa Bunda Teresa dari Calcutta menjawab panggilan Tuhan Yesus ini. Saat dalam perjalanan, ia melihat Yesus dalam lupa orang menderita, dan orang itu berkata, Aku haus. Santa Bunda Teresa merasakan bahwa ini adalah sapaan Tuhan Yesus kepadanya, dan dengan segenap hati mau menjawab panggilan itu. Kemudian ia memilih untuk melaini mereka yang miskin dari kaum miskin, meskipun saat itu dia sudah memiliki posisi yang baik sebagai guru geografi di sekolah. Pengabdiannya untuk orang miskin merupakan tanggapannya atas undangan Tuhan untuk melihat kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang tersingkir dan menderita dan melayani mereka. Namun setelah melakukan hal itu, Bunda Teresa tetap rendah hati. Ia tidak merasa jumawa atau bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Setiap kali menerima penghargaan dari lembaga apapun, ia selalu mengatakan dirinya adalah orang yang paling tidak pantas. Ia kerap kali menolak penghargaan itu, tetapi setelah dibujuk, ia menerimanya demi orang-orang miskin sebagai perwakilan dari mereka kepada dunia. Mari menengok kepada diri kita sendiri dan menilai sejauh mana kita sudah meniti jalan kerendahan hati. Santa Bunda Teresa memberikan tips 15 cara untuk menjadi rendah hati atau bertumbuh dalam kerendahan hati. Yaitu, mengurus urusan sendiri, tidak ingin mencampuri urusan orang lain, menghindari rasa ingin tahu yang berlebih, menerima pertentangan dan kritik dengan senang hati, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, menerima apabila dihina dan disakiti, menerima apabila diabaikan, dilupakan dan dibenci, tidak berusaha agar dikasihi dan dikagumi secara istimewa, lemah lembut dan ramah, bahkan andai orang yang memancing amarah kita. tidak pernah menuntut agar dihargai dan mengalah dalam perdebatan bahkan jika kita benar dan selalu memilih yang tersulit. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar dimampukan untuk mengikuti jalan kerendahan hati dan kasih. Sebab demikian, kita menjadi serupa dengan Dia. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi rendah hati dan penuh kasih. Semoga kami menjadi miskin dihadapan-Mu agar kelak, Engkau dapat membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton!